Dari hasil kajian Tim Ahli Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pusat, ada potensi terburuk terjadi bencana gempa bumi dengan kekuatan 8,7 magnitude dengan tsunami setinggi 26 hingga 29 meter di perairan selatan Jawa Timur. Untuk mengantisipasi ini, BMKG bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah menyiapkan skenario jalur evakuasi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, dari hasil pemetaan jika terjadi gempa bumi, air laut akan mengalami surut selama 20 menit. Kemudian akan terjadi tsunami yang menerjang pemukiman warga yang berada di pesisir pantai Tambakrejo dengan tinggi mencapai 18 meter, di mana petugas telah menyiapkan jalur evakuasi serta tempat penyelamatan diri di area tinggi di pegunungan. Kami di sini memberikan pedoman, panduan, skenario terburuk, yaitu apabila terjadi gempa, apabila, artinya ini bukan prediksi, bukan ramalan, apabila terjadi gempa berdasarkan kajian ilmiah, paling buruk 8,6 magnitude-nya. Dan kemungkinan paling buruk akan mengakibatkan tsunami di pantai Tambakrejo ini sampai ketinggian 18 meter. Nah ini tadi sudah kita lacak, menyusuri, ternyata Bapak Kepala BBBD dan Pak Cama, Kapolres, dari Polair, dari PNI, semuanya sudah menyiapkan, mengantisipasi. Terkait potensi mengerikan ini, BMKG menghimbau kepada warga agar tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi dan tsunami di perairan selatan Jawa Timur ini. Mohamad Imron Danu, JTV